DAMAS RAYA Akibat serangan Rajendra I telah mengakhiri kekuasaan Wangsa Sailendra atas Pulau Sumatra dan semenanjung Malaya Beberapa waktu kemudian muncul sebuah dinasti baru yang mengambil alih peran Wangsa Sailendra Yaitu yang disebut dengan Wangsa Mauli Nah, Wangsa Mauli adalah dinasti Raja-Raja yang memerintah kerajaan Dhammas Raya dari abad ke-11 hingga abad ke-14 Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video kami Apapun komen sobat sekalian, sangat penting untuk perkembangan channel ini Terima kasih Bukti atau prasasti tertua yang pernah ditemukan atas nama Raja Mauli adalah Prasasti Gerahi Pada tahun 1183 di Selat Thailand Prasasti itu berisi perintah Maharaja Srimah Traylok Iyaraja Mauli Husana Warmadewa Yaitu Raja pertama Dhammas Raya kepada Bupati Gerahi yang bernama Mahasenapati Galanai Agar membuat arca Buddha seberat 1 bahra, 2 tulah dengan nilai emas 10 tamlin Arca tersebut dikerjakan oleh Martin Srinano Prasasti kedua berselang lebih dari satu abad kemudian Yaitu Prasasti Padang Rocco pada tahun 1286 Prasasti ini menyebut Raja Suarna Bumi Bernama Maharaja Srimah Trihuwana Raja Mauli Marwadewa Raja kedua Dhammas Raya Yang mendapat kiriman hadiah arca Ammong Hapasa Dari Raja Kartanegara Raja Sinasari di Pulau Jawa Arca tersebut kemudian diletakkan di Dhammas Raya Dhammas Raya dalam Paraton merupakan ibu kota dari negeri bumi Malayu Dengan demikian, Trihuwana Raja dapat pula disebut sebagai Raja Malayu Beliau sendiri kemungkinan besar adalah keturunan dari Trilog Ia Raja Oleh karena itu, Trilog Ia Raja pun bisa juga dianggap sebagai Raja Malayu Meskipun Prasasti Gerahi tidak menyebutkannya dengan jelas Yang menarik di sini adalah Daerah kekuasaan Trilog Ia Raja pada tahun 1183 Telah mencapai Gerahi yang terhentak di Selat Thailand Atau Chaiya sekarang Itu artinya, setelah Sriwijaya mengalami kekalahan Malayu bangkit kembali sebagai penguasa Selat Malaka Kapan kiranya kebangkitan tersebut dimulai tidak dapat dipastikan Dari catatan Diongkok Disebutkan bahwa pada tahun 1082 Masih ada utusan dari Cempi sebagai bawan Sanfonsi Dan di saat bersamaan muncul pula utusan dari Pak Linfong Yang masih menjadi bawan keluarga Rajendra Dalam Kidung Panji Wijaya Krama dan Praton Menyebutkan pada tahun 1275 Kartanegara mengirimkan utusan dari Jawa ke Sumatera Yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu Yang dipimpin oleh Mahisa Anambrang atau Kebo Anambrang Kemudian pada tahun 1286 Kartanegara kembali mengirimkan utusan Untuk mengantarkan Arca Amongha Pasa Yang kemudian dipahatkan pada Prasasti Padang Roco Yang berada di Damasraya Tim ini kembali ke Pulau Jawa pada tahun 1293 Sekaligus membawa dua orang putri dari Kerajaan Malayu Yang bernama Darapeta dan Darajinga Kemudian Darapeta dinikahi oleh Raden Wijaya Yang telah menjadi Raja Majapahit Mengganti Singhasari Dan dari pernikahan ini melahirkan Jaya Negara Raja Kedua Majapahit Sedangkan Darajinga dinikahi oleh Sira Alaki Dewa Atau orang yang bergelar dewa Dan kemudian melahirkan Tuan Janaka Atau Mantrolok Warma Dewa Yang identik dengan Aditya Warman Yang kelak menjadi Tuan Surawasa atau Surwaso Berdasarkan Prasasti Batu Sangkar di pedalaman Minangkabau Dalam Kitab Nagara Kereta Gama Atau Kekawin Nagara Kereta Gama Yang ditulis pada tahun 1365 Menyebut Bumi Malayu sebagai salah satu Di antara sekian banyak negeri jajahan Kerajaan Majapahit Namun interpretasi isi yang menguraikan daerah-daerah wilayah Kerajaan Majapahit Yang harus mengantarkan upeti ini masih kontroversial Sehingga dipertentangkan sampai hari ini Pada tahun 1339 Aditya Warman dikirim sebagai Upah Raja Atau Raja Bawahan Majapahit Sekaligus melakukan beberapa penaklukan Yang dimulai dengan menguasai Palembang Hidung Pamacangga dan abad Arya Tabanan Menyebut nama Arya Damar Sebagai bupati Palembang Yang berjasa membantu Gajah Mada Menaklukan Bali pada tahun 1343 Tetapi menurut Profesor Cornelis Christian Berg Toko ini dianggap identik dengan Aditya Warman Setelah membantu Majapahit Dalam melakukan beberapa penaklukan Pada tahun 1347 Masehi Atau 1267 Saka Aditya Warman memproklamirkan dirinya Sebagai Maharaja Diraja Dengan gelar Serimat Sri Udayana Aditya Warman Prata Paparakrama Rajendra Mauli Warmadewa Dan menamakan kerajaan dengan nama Malayapura Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Malayu sebelumnya Dan memindahkan ibu kotanya dari Damasraya Ke daerah pedalaman atau Pagaruyang atau Suruhaso Dengan melihat gelar yang disandang Aditya Warman Terlihat dia menggabungkan beberapa nama yang pernah dikenal sebelumnya Mauli merujuk garis keturunannya kepada bangsa Mauli Penguasa Damasraya dan gelar Seri Udaya Aditya Warman Pernah disandang oleh seorang Raja Seri Udaya Serta menambahkan Rajendra nama penangluk penguasa Seri Udaya Raja Chola dari Keromo Mandel Hal ini tentu sengaja dilakukan untuk mempersatukan seluruh keluarga penguasa di suarna bumi Walaupun ibu kota kerajaan Malayu telah dipindahkan ke daerah perdalaman Damasraya tetap dipimpin oleh seorang Maharaja Damasraya Tetapi statusnya berubah menjadi Raja Bawahan Sebagaimana disebut pada Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah di Kerinci Yang diperkirakan ditulis pada zaman Aditya Warman Terima kasih telah menonton